Dua pelaku komplotan begal dengan menggunakan celurit di kawasan benteng Ketobusa Palembang di ringkus polisi menyusul saturkannya yang sudah terlebih dahulu ditangkap. Dengan mengancam korbannya menggunakan senjata tajam, para pelaku membawa lari handphone korbannya. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Anggota opsional unit Ranmor Satreskrim Polresabes Palembang berhasil meringkus dua orang dari tiga kawanan begal di benteng Ketobusa yang terjadi pada 18 April 2021 lalu. Kedua tersangka yakni Fatur Rahman, 17 tahun, ditangkap ketika berada di rumahnya di jalan Ki Gede Inksuro, Kelurahan 30 Ilir. Dan Ilham, 22 tahun, ditangkap di jalan Depaten Baru, Kelurahan 28 Ilir, Palembang. Keduanya sama-sama ditangkap ketika berada di rumah masing-masing. Sementara satu pelaku, Amirul, sudah terlebih dahulu ditangkap tak lama dari peristiwa pembegalan. Kejadian bermula ketika korban sedang nongkrong di pelataran benteng Ketobusa. Tiba-tiba para pelaku menghadang sepeda motor korban MH, 17 tahun, seorang pelajar yang saat itu sedang bersama pacarnya. Para tersangka langsung memukuli korban hingga terjatuh dari sepeda motor. Salah satu pelaku, Amirul, mengeluarkan sajam jenis celurit yang diarahkan kepada korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet dan berdarah pada bagian hidung dan sepeda motor korban mengalami kerusakan. Sementara HP korban raib dibawa lari pelaku. TKP-nya di benteng Ketobusa, di BKB, yang mana pelaku kita kenakan pasal 365, samanya 5 tahun. Saat ini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan menyusul rekan yang sudah lama ditangkap. Akibat ulahnya, kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan. Melindaklanjuti informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di kawasan Talang Bubuk, Kecamatan Pelacu, Palembang. Petugas Polsek Pelaju yang melakukan patroli berhasil mengamatkan seorang pemuda yang kedapatan membawa satu paket sabu-sabu. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Kedapatan membawa satu paket sabu-sabu, seorang kuli bangunan bernama Isak alias Sijon, 48 tahun. Kini harus berurusan dengan pihak kepolisian Polsek Pelaju, Palembang. Tersangka Isak, warga jalan Kian War Mangku, Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Pelaju ini ditangkap ketika sedang melintas di kawasan Pelaju. Penangkapan bermula saat petugas yang curiga akan gerak keriknya, kemudian langsung mengambil tindakan mengamankan tersangka. Pelaku yang mencoba membuang barang bukti, tak sengaja dilihat petugas yang langsung mengamankan tersangka Ishak. Benar saja, ketika akan diperiksa, bungkusan yang dibuang oleh tersangka merupakan sabu-sabu yang direncanakan akan dikonsumsi sendiri. Ini ada duit, ayah. Untuk sekali konsumsi itu ya? Apa diulang-ulang? Kita makin apa? Apa? Dari pengakuan pelaku serius, buat apa kebenaran? Jadi dari pengakuan pelaku, memang dia untuk politik sendiri. Sehari-hari kerja pelaku apa? Sehari-hari kerja pelaku, beli bangunan. Akibat ulahnya, kini tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Menyamar sebagai pembeli undercover bay, Satuan Narkoba Polres Tabes Palembang berhasil meringkus dua orang pengedar narkoba sekaligus. Dari kedua pelaku, bertugas mengamankan barang bukti sabu seberat 100 gram dan ekstasi 100 butir. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Menggunakan teknis pembelian terselubung, anggota Satuan Reserse Polres Tabes Palembang berhasil mengamankan seorang pengedar sabu di Jalan Jepang, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang pada Kamis 2 September 2021. Untuk lokasi pertama, ditangkap pelaku Zulkaidah, 34 tahun, warga Jalan Geria Interbis Indah, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang dengan barang bukti berupa sabu seberat 102 gram. Dari pengembangan, ketugas kembali berikus pelaku lainnya, M. Wahyudi, 31 tahun, warga Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku diamankan saat melakukan transaksi, dari tangan pelaku diamankan barang bukti ekstasi sebanyak 100 butir. Kasat narkoba Polres Tabes Palembang, AKBP Andi Supriyadi mengatakan, tertangkapnya pelaku dari hasil pengembangan dari pelaku sebelumnya, yang merupakan pengedar sekaligus kurir sabu. Untuk satu kali antara narkoba, pelaku diminggir dengan upah 1 juta rupiah. Jadi belum sempat diantar ke Polres Tabes Palembang, sudah kita menangkapnya. Saudara Zulkaidah ya, Zulkaidah kita lakukan penangkapan di Jalan Jepang, di belakang Bosek Sukarame. Belakang Bosek Sukarame, yang bersangkutan sudah melintas, mau bertransaksi dengan anggota kita. Yang mau bertransaksi dengan anggota kita, membuang sabu, kantor plastik ini ya, dalam kantor plastik ini, namun kita sudah menangkapkan suasana TKV Rame, yang mengamankan TSKT. Tersangka ini, tersangka Wahyudi alias Yudi, kita bisa melakukan teknik pembelian terselubung ya, teknik pembelian terselubung. Jadi saudara Zulkaidah ini, itu sebagai pemilik dari 100 gram sabu atau 102 gram setelah kita timbang. Ini kita, TKV-nya tertangkap tangan pada saat melintas ya, pada saat melintas di Jalan Jepang, di Kecamatan Alangala Lebar. Jadi ini langsung kita transaksi dengan anggota kita di jalan, sehingga kita dapatkan yang bersangkutan ini sempat membuang di TKV. Ini bungkus, ininya ya, bungkus sabunya, bungkus sabunya. Kita, penangkapan kasus INEX ya, INEX itu di daerah Pulau Gadung, Kecamatan Alangala Lebar, itu kita menemukan INEX kurang lebih 100 butir, jeratnya kurang lebih 30 gram lebih ya, jadi kurang lebih 100. Atas ulahnya, pelaku terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman kurungan pidana di atas 10 tahun penjara. Dari Paling Bagus, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PPTV, mengabarkan.